Hai balik lagi di channel aku Esther Wijaya yuk masuk jadi di video kali ini aku baru mandi segar banget dan aku tuh semangat banget mau mereview semua sunscreen Wardah yang aku punya seperti yang kalian tahu aku itu hobi banget pakai sunscreen Wardah yang lama ya udah tiga botol aku pakai yang ini itu udah tiga botol lebih dan sekarang dia tuh ada keluaran sunscreen baru yang aku udah review dan aku bakal bandingin semua sunscreen Wardah yang aku punya dari berbagai aspek jadi kita langsung aja mulai perbandingannya Hai ini adalah packaging Wardah yang lama sunscreen gel dan ini adalah packaging Wardah yang baru jadi packaging Wardah yang baru tuh kayak gini kalian bisa lihat kalau dari segi packaging itu bisa dilihat kalau packaging yang lama itu gimana ya dibandingkan dengan yang baru aku pribadi lebih suka packaging yang baru karena packaging yang baru ini tuh terlihat lebih elegan lebih simple and clean lebih bersih lebih berkelas lagi tuh karena juga gak banyak desain tulisan langsung semuanya tuh to the point dan yang packaging baru itu lebih inovatif ada yang main kocok main putar dan ada yang main buka-tutup kayak gini kalau ini kan yang lama yang lama itu packagingnya cuman dibuka tutup warna putih dan khasnya Wardah nih warna biru yang kayak gini jadi dari segi packaging aku lebih suka packaging yang baru karena yang baru ini jauh lebih keren jauh lebih simple and clean daripada yang lama kalau yang lama neto sunscreennya itu di depan ada 40 mili yang lama ini kebetulan yang baru ya yang warna biru ini tuh sama yang warna kuning orang itu gak ada tulisan netonya di depan dia cuman ada di belakang aja dan itu yang membedakan ya biru ini yang baru dia itu netonya 30 mili sedangkan yang kuning orang yang baru netonya 35 mili ya jadi yang paling banyak itu adalah yang lama ini 40 mili kedua yang kuning orang tuh 35 mili dan yang ketiga yang warna biru yang baru 30 mili kalau warna yang lama itu sunscreen gel SPF 30 PA++ sedangkan yang baru ini kalau misalnya yang warna biru ini SPF 50 30 PA++++ begitu juga dengan yang kuning orang jadi dari segi SPF dan PA nya lebih tinggi sunscreen Wardah yang lama yang baru daripada yang lama jadi tentunya ini lebih unggul daripada yang lama sekarang kita bahas dari kandungannya ya kalau misalnya dari kandungannya ini tuh udah jelas banget kalau sunscreen Wardah yang lama dia itu mengandung SPF 30 PA++++ with aloe vera ada vitamin E dan juga provitamin B5 jadi ini banyak vitaminnya sedangkan kalau misalnya sunscreen yang baru kalau kita langsung lihat klaimnya di belakang sini yang biru ini kan ini kan sama-sama SPF 50 PA++++ kandungannya itu tuh kayak vitamin vitaminnya nggak sejelas yang si Wardah yang lama cuman ini tuh lebih banyak ke perlindungan-perlindungan yang ada broad spectrum sampai blue light nah yang ini tuh tidak ada blue lightnya jadi lebih unggul yang baru ini sih tetap menurut aku nah sekarang dari segi klaimnya kalau misalnya yang Wardah yang lama SPF 30 ya dia bilang dia mengandung UVA dan UVB untuk melindungi kita vitamin E aloe vera ya terus dia juga melembabkan jadi dia itu mengandung aloe vera dan vitamin B5 juga untuk melembabkan kulit serta itu mudah meresap nyaman dan tidak lengket ini Wardah yang lama jadi Wardah yang lama tuh lebih singkat-singkat klaimnya sedangkan Wardah yang baru itu lebih panjang-panjang dan terbagi lagi sesuai dengan kebutuhan kalau yang warna biru ini SPF 50 PA++++ water refill, 0% alcohol, syuting sensation, pollution protection, brush spectrum, UVA, UVB dan blue light yang kuning oranye juga sama 0% alcohol, waterproof active, syuting sensation, suitable for swimming, running and other outdoor activities bird spectrum protection, UVA, UVB dan blue light jadi yang baru ini lebih lengkap dan klaimnya itu lebih tinggi daripada yang sunscreen yang lamanya nah sekarang kita bakal bahas warna tekstur dan aroma dari warna dulu kalau dari warna dulu yang paling sebelah kiri itu adalah Wardah lama Wardah lama itu warnanya putih sedangkan Wardah yang terbaru baik itu yang biru maupun yang kuning oranye itu kekuningan warnanya dari tekstur Wardah yang lama ini tuh dia jauh lebih seperti lotion dia tuh agak lebih padat ya daripada Wardah yang baru warna putih ya seperti lotion dan dia tuh meninggalkan white case jadi ada sedikit efek putih-putih yang bikin muka kita lebih cerah sedangkan untuk Wardah terbaru yang SPF 50 yang ada di dua kanan ini dia itu teksturnya itu jauh lebih cair yang warna biru itu water refill kalau misalnya aku blend gitu langsung dia tuh kayak seperti air dan tidak setebal yang SPF 30 SPF 50 kuning oranye tuh apalagi dia sangat cair ya seperti air jadi super ringan nah untuk aromanya aku merasa ketiga sunscreen ini cukup mirip-mirip dia punya aroma cuman aromanya bukan yang wangi banget dan bukan yang gak terlalu wangi jadi di tengah-tengah lah aromanya gak gitu penting sih menurut aku yang pasti ini gak ada bau kimia ya wanginya itu sangat soft mana yang ada pertinggalkan putih-putih kalau dari penglihatan aku penglihatan kalau dari penglihatan aku yang ada sedikit kasih efek putih-putih itu yang Wardah SPF 30 yang lama ini efek putih-putihnya lumayan kencang ya kalau misalnya dari segi Wardah SPF 50 yang baru yang agak kasih kesan yang lebih putih dikit itu yang kuning oranye ini sedangkan yang warna biru tidak ada kasih kesan yang kayak kita pakai tone up cream yang putih-putih itu gak ada yang warna biru kalau kuning oranye ini ada sangat sedikit sedangkan Wardah SPF 30 yang lama ini dia kasih efek putih-putih ringan yang mana sunscreen SPF 30 atau yang 50 kalau menurut aku setelah aku mencoba tentu saja ringan yang SPF 50 yang terbaru ini padahal ya harusnya SPF agak tinggi itu pastinya gak seringan ini tapi ini tuh bener-bener ringan banget karena dua-duanya itu claim water refill dari segi ringan yang mana SPF 50 ini tuh ringan juga tapi kalau dibandingkan banget ini tuh jauh-jauh 3 kali lipat lebih ringan daripada yang lama karena apa? karena yang lama ini tidak ada claim water refillnya sedangkan yang SPF 50 yang terbaru ada claim water refill untuk keduanya ini cepat meresap yang mana? menurut aku ini tuh semuanya cepat meresap cuman kalau aku pikir-pikir ya yang cukup cepat meresap itu adalah yang ini yang cukup dia cepat meresap yang sampai bisa jadi kayak matte ya itu yang Wardah SPF 30 ini tuh bisa nantinya jadi agak matte kalau yang baru ini SPF 50 yang paling cepat meresap diantara dua ini sih yang warna biru ini yang warna kuning agak terakhir karena dia emang teksturnya agak lebih lengket juga seperti yang aku review di video yang lalu ya tekstur yang kuning oranye tuh lebih lengket daripada yang biru ini jadi kalau urutannya mana yang lebih cepat meresap SPF 30 yang lama yang kedua yang warna biru yang ketiga yang kuning oranye gitu tapi yang bisa jadi sampai bener-bener matte itu yang ini aku ngerasa sih yang SPF 30 ya bisa jadi matte nah glowingan yang mana tiga-tiganya glowing ya tiga-tiganya beneran glowing cuman menurut aku glowing yang tiga-tiganya sama-sama glowing sih kalau kita pakai ya cuman SPF 50 ini kayaknya lebih glowing deh daripada yang SPF 30 tapi dua-duanya sama-sama ya tujuan utamanya yang paling penting adalah dia melindungi muka kita dari sinar matahari jadi yang lebih glowing tiga-tiganya glowing cuman aku rasa yang terbaru ini lebih glowing daripada yang lama mana yang lebih bagus kalau menurut aku itu tuh tergantung selera dilihat lagi dengan kebutuhan dan dengan klaimnya dan dengan SPFnya kalau ditanya mana yang lebih bagus ya pasti SPF 50 dong yang SPFnya paling tinggi yang bisa melindungi kulit kita lebih daripada SPF 30 jadi dari segi klaim semua sih yang baru ini lebih bagus menurut aku daripada yang SPF 30 cuman SPF 30 juga bagus kalau misalnya pendapat aku pribadi aku merasa sih yang terbaru ya yang lebih klaimnya lebih kuat lebih jago gitu yang lebih bagus sih dari segi tekstur dari segi dia melindungi kulit kita dari segi packaging juga dari segi rasa kenyamanan di kulit menurut aku yang terbaru ini ternyata lebih enak daripada yang lama tapi yang lama juga sebenarnya enak juga anak sekolah cocok yang mana anak sekolah cocok ketiganya menurut aku anak sekolah bisa pakai ketiganya justru bagus kalau misalnya dari usia remaja kalian sudah pakai sunscreen menurut artikel di Google yang aku baca semakin dini kita pakai sunscreen itu semakin baik untuk mencegah kulit kita dari kanker kulit ke depannya dan juga itu bisa melindungi kulit kita dari efek buruk sinar matahari yang bisa membuat kita panas atau kulit terbakar jadi anak sekolah menurut aku SPF 30 dan 50 itu bisa pakai tergantung lagi kebutuhannya apakah kalian berkeringat atau gimana ya kalau misalnya kalian mau cari yang lebih mudah didapet juga harga yang lebih murah kalian pilih yang ini karena ini jauh lebih murah daripada yang baru gitu jadi anak sekolah kesimpulannya tiga-tiganya bisa dari segi kebutuhan yang sunscreen terbaru ini dia itu lebih banyak maksudnya targetnya kalau yang biru ini dia tuh lebih ke outdoor bisa tapi ini tuh lebih ke indoor kayaknya lebih ke aktivitas dalam ruangan yang warna biru ini sedangkan yang kuning oran lebih diperuntukkan untuk outdoor yang kalian bakal basah-basahan dan berkeringat kayak aktivitas yang buat kalian sering berkeringat lebih basah-basahan nah itu kalian pakai yang kuning oran jadi dari segi kebutuhan wardah yang terbaru itu menyediakan dua pilihan sedangkan yang wardah yang lama ini tuh bebas aja kalian mau di dalam ruangan di luar ruangan itu bisa aja sebenarnya semuanya bisa untuk outdoor cuman yang kuning oran ini memberikan perlindungan yang lebih kalian tidak perlu takut berkeringat atau basah-basahan karena ini tuh tahan karena dia teksturnya juga lebih nempel daripada yang lain nah kalau gitu boleh gak yang kuning oran ini dipakai di rumah boleh juga jadi terserah boleh pakai kalian aktivitas di dalam ruangan mau pakai kuning oran itu juga bisa wardah yang lama yang baru biru itu bisa juga ini cocok untuk jenis kulit apa aja kalau menurut aku semua jenis kulit bisa pakai baik itu yang normal kering berminyak sensitif aku rasa sih bisa pakai ketiga sunscreen ini khususnya yang baru 0% alkohol dia bilang tapi fragrance nya itu masih ada kalau misalnya sunscreen yang lama fragrance juga ada tapi gak ada alkohol juga dari segi harga dari segi harga sunscreen yang wardah ini nanti aku bakal tulis harga di atas ini tuh kayaknya 25 ribuan atau 30 sekitar 25 ribuan ke atas tapi gak sampai 40 ribu nah sedangkan yang baru ini tuh lebih mahal memang yang biru ini 42 ribu kalau gak salah sedangkan yang kuning oran 56 ribu jadi dari segi harga ya disesuaikan lagi sama kalian kalau mau cari yang lebih murah ya ini SPF 30 yang lama ini ini juga bagus kok kalau SPF 50 kalau misalnya kalian emang mau cari yang perlindungan lebih tinggi atau mau yang lebih mahal kalian bisa yang SPF 50 ini nah tapi untuk belinya aku kurang tahu nih Alfamart Indomaret udah ada atau belum cuman yang ini tuh pasti ada karena ini tuh udah dimana-mana tuh gampang banget cari kalau yang baru ini mungkin di Shopee gitu-gituan ada tapi kalau Alfamart Indomaret aku masih kurang tahu karena masih belum pergi lagi ke situ jadi segitu aja perbandingan dari sunscreen Wardah terbaru dan juga yang lama menurut aku ketiga-tiganya tuh bagus disesuaikan aja dengan kebutuhan kulit kalian gitu kalau aku pribadi aku suka ketiganya tapi disuruh pilih aku pilih yang sunscreen terbaru ini karena SPF-nya lebih tinggi perlindungannya juga lebih oke dan pakenya juga lebih tenang packagingnya juga lebih bagus jadi ini lebih next level daripada yang sunscreen lama walaupun sunscreen lama juga gak kalah bagus daripada yang baru jadi segitu aja review aku tentang semua sunscreen Wardah yang aku punya semoga ini menjadi video yang bermanfaat untuk kalian bisa jadi referensi dan juga membantu untuk kalian semua yang lagi cari sunscreen segitu aja video aku like kalau kalian suka komen kalau ada saran dan kritik untuk bangun channel ini subscribe untuk tonton video aku lebih banyak lagi dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tahu kalau misalnya aku ada upload video baru lagi oke bye-bye